Intro Ingat untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi Halo Sobat Trader, kembali lagi bertemu dengan saya Wahyu Raksal Seperti telah dijanjikan pada video sebelumnya Pada saat kita membahas FMC Meeting Minutes Kita akan membahas selanjutnya non-farm payroll rilis data tenaga kerja AS yang sangat penting Pertama kalinya di tahun 2022 ini di Jumat pertama Januari Ini adalah data yang sangat penting yang akan bisa menentukan outlook ke depannya Karena akan mempengaruhi juga kebijakan The Fed dan lain-lain Data non-farm payroll akan dirilis pada hari Jumat tanggal 7 Januari pukul 8.30 malam Yaitu data dari sebelumnya non-farm payroll Rp. 210.000 Diduga naik lebih dari 2 kali lipatnya yaitu Naik lebih dari 2 kali lipatnya menjadi Diduga Rp. 426.000 Dari sebelumnya Rp. 210.000 menjadi Rp. 426.000 Sesuatu yang cukup baik ya Dan tingkat penganggurannya Unemployment rate-nya Membaik atau turun dari 4,2% menjadi 4,1% Kalau data sebelumnya itu jelek Rp. 210.000 Dari dugaannya yang bagus Kali ini sepertinya tidak akan meleset Karena sebelumnya sudah kecil ya Rp. 210.000 diduga naik Itu hal yang wajar Dari Rp. 210.000 menjadi Rp. 426.000 Walaupun jatuh-jatuhnya Negatifnya bisa jadi sama dengan Atau sedikit lebih baik dari data sebelumnya Tidak hanya Tidak sampai Rp. 400.000 Misalnya Rp. 200.000-300.000 saja Itu sepertinya jeleknya Karena kenapa ada peluang jeleknya Di Desember lalu memang Virus varian baru Omikron Sedang menggembarkan Eropa Dan juga menjadi ancaman di Amerika Serikat Itu salah satu Walaupun di akhir tahun tersebut juga terjadi Ya kita tahu ya Natal dan tahun baru Membuat aktivitas cukup lumayan Seharusnya tenaga kerja wajar naik Kemudian untuk tingkat penganggurannya Dari 4,2% menjadi 4,1% Itu adalah level yang makin baik Mendekati 4% level yang sangat Didampakan sangat dinginkan oleh The Fed Jadi data non-famperol ini Dan data tenaga kerja ini Sangat baik Ya pertama Data Non-famperol ini Dua kali lipat dari sebelumnya Dan ini sangat wajar Sementara Tingkat penganggurannya Dari 4,2% Itu adalah level terbaiknya Sejak Maret 2020 Artinya ini Level pra-pandemi ya Mendekati Tembusan level pra-pandemi Dan 4,1% Artinya kembali ke level sebelum pandemi Jadi ini adalah data yang sangat baik Walaupun tadi kita lihat bahwa Pertimbangan Bahwa Data ini bisa jadi Tidak sebagus ini Karena data omikron Atau varian omikron Yang mengancam Amerika Serikat Bisa jadi memang mengganggu Tapi Apapun itu Kita lihat bahwa Pergerakan dolar Di tahun baru ini Memang cukup Cukup baik ya Di antara Santa Rally Di mana Wall Street Kemarin di akhir tahun Menjelang hari-hari Tahun baru Menjelang tahun baru Wall Street menguat Kemudian Di awal tahun ini Juga Wall Street masih menguat Januari efek Berlaku Dan dolar menguat Yen yang paling terlihat Yang paling lama Tembus baru lagi Di atas 116 Jadi Ketanyaannya apakah Januari efek ini Walaupun seasonal Sifatnya Di mana setiap tahun baru Wajar Wall Street naik Tapi untuk dolar itu sendiri Menguat Apakah ini Merespon Antisipasi Data NFP Yang baik Karena Bisa jadi Kalau ini Merespon itu berarti Ya wajar Artinya Kalau Data ini Ternyata Tidak Sesuai dugaan Artinya Memburuk Maka Bisa jadi Dolar Agak Terkoreksi ya Jadi Di sini Di sini Kita lihat Euro Masih di Sekitar level 1.12 Yen Di 116 Jadi Postering 1.35 Dan Emas Berada di level 100 1.800 1.800 Jadi Masih konsolidasi Sebenarnya Kecuali Yen Yang jelas-jelas Tegas Menempus level 116 Di awal tahun ini Dan Jika data Mempamperol ini Jelek Maka Bisa jadi Dolar Terkerekan Dan Emas Punya potensi Melanjutkan Penguatan Yang mendekati Setidaknya Level 1.835 Bahkan Mendekati 1.850 Karena Bagaimana juga Data ini Biasanya Untuk Emas Terutama Biasa Melemah Menjelang Data Mempamperol Tetapi Ternyata Kita lihat Sepertinya Untuk Emas Deli Masih Lumayan Memuat Dari level Sebelumnya 1.752 Sekarang Sudah Berada Di atas 1.800an Jadi Sebenarnya Biasanya Emas Koreksi Menjelang Mempamperol Jadi Kalau Data Mempamperol Jelek Emas Yang Memuat Jadi Dolar Wajar Tapi Kalau Data Ini Bagus Seperti Di Tahun Halu Di Januari Dolar Sangat Memuat Dan Mas Sempat Anjlo Waktu Walaupun Bitcoin Terbang Jadi Di Januari Ini Apakah Terjadi Pola Yang Sama Bahwa Dolar Menguat Sehingga Emas Unlock Euro Unlock Yen Terbang Bisa Jadi Peluang Yang Bisa Jadi Karena Di Bulan Januari Ini Seperti Kita Sudah Bahas Di Video Sebelum Fmc Meeting Inits Catat Rapat Federal Reserve Bahwa Nanti Di Tanggal 25-26 Januari Akan Ada Fmc Meeting Melanjuti Meeting 15 Desember Fmc Yang Lalu Mempertegas Kenaikan Tampering Lebih Cepat Maksudnya Penarikan Stimulus Lebih Cepat Dolar Wajar Monat Dan Nanti Om Terus Setubungannya Akan Kita Lihat Di Pertemuan Fmc Nanti Ini Adalah Sebuah Garis Yang Berkesinambungan Dari Non-Fam Perol Kali Ini Yang Kalau Makin Bagus Makin Membuat Federal Reserve Percaya Diri Dalam Melawan Invasi Yang Sudah Dinyatakan Sebagai Ancamannya Sejak November Lalu Dari Sebelumnya Dianggap Sementara Jadi Di Bulan Januari Ini Memang Awal Yang Momentum Yang Penting Melanjuti Pertemuan Fmc November Desember Walaupun Data NFP Nya Jelek Itu Tidak Terlalu Pengaruh Bagi Penguatan Dolar Dan Dolar Masih Muat Terhadap Yen Sampai Saat Ini Walaupun Data Non-Fam Perol Tidak Konsisten Kadang Naik Kadang Baik Atau Kadang Buruk Kadang Jelek Kadang Jadi Intinya Seperti Ketika Data Ini Jelek Koreksi Dolar Sesaat Tapi Menjelang Fmc Meeting Bisa Jadi Dolar Menguat Kembalik Begitu Juga Kalau Data Ini Bagus Maka Dolar Akan Menguat Tetapi Konsolidasi Kemudian Menjelang Fmc Meeting Dan Saya Lihat Penguatan Dolar Semakin Konsisten Jika Data NLP Bagus Dan Fmc Meeting 25-26 Januari Nanti Mempertegas Arah Tampering Dan Outlook Suku Bunga Yang Lebih Dari Kali Itu Jadi Seperti Itu Bacaan Kita Lihat Pada Grafik Berikut Hit Pada Buna Tika Saka Pada Tika Buna Saka Tika Bat Saka Buna Buna Saka Kis Kis Sin Abel Buna Buna Jadi, kalau pada grafik-grafik tersebut, kita lihat jelas bahwa outing dolar sebenarnya secara medium itu masih lumayan cukup potensi untuk uang. Setidaknya untuk kuartal pertama atau semester pertama tahun 2020 ini. Jadi, ini adalah pintu masuk awal di tahun 2022 ini, bahwa non-famperol nanti akan memberikan semangat baru. Terutama, saya melihatnya bukan non-famperolnya, tetapi tingkat pengangguran yang semakin baik melewati pandemi ini. Artinya, tingkat pengangguran Amerika Serikat kembali ke level sebelum pandemi itu adalah sesuatu yang bagus. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa dolar masih punya potensi menguat. Walaupun data non-famperol ini nantinya lemah atau jelek di luar dugaan, pelemahan dolar hanya sementara dan masih punya potensi menguat dalam medium ini. Jadi, short term bisa jadi melemah dan akan kembali ribang nanti, terutama menjelang FFC meeting 25-26 Januari nanti. Tetapi, jika data ini bagus, maka tidak ada kata lain, kecuali kita harus mengikuti tren dolar yang memang masih kuat. Dan kita lihat, yen sudah menembus level 116, maka ceritanya akan masih bisa berlanjut untuk yen. Jadi, yen yang di 116 ini masih sangat wajar menembus level baru. Bisa mengejar 116. Jadi, begitu ya. Dan emas akan secenderung konsolidasi di 1800-an. Jadi, demikianlah pembahasan data non-famperol kita kali ini. Ingat, pasang stop loss, target yang rasional. Terima kasih. Saya Wahyu Laksono. Salam Profit. Sampai jumpa di video selanjutnya.